Kami mendapatkan info adanya kasus pelanggaran hak cipta atas lagu karya cipta Bapak Januah Risa, Senam Kesegaran Jasmani 88. Bisa Bapak jelaskan? Bisa. Pertama kali saya mendengar bahwa radu saya yang berjudul Senam Kesegaran Jasmani Dapak-dapak-dapak dipakai oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan produknya, itu di Youtube. Kemudian ada lagi di televisi, di siaran channel O Channel. Nah, saya memang jadi heran loh, kok orang bisa pakai lagu tanpa izin? Karena lagunya sudah terpengaruh. Sudah ya, banyak lagi dalam orang gitu. Apa salahnya dari sebagai lembaga yang biasa menyiarkan? Itu televisi lah gitu. Kok ditanya pada cari tahu siapa saya punya lagu? Nah, kemudian sikat-kata pernah dicoba upayakan untuk mediasi. Melalui pengacara, mediator-mediator juga. Tapi ternyata sikap mereka begini, ya kami cuma sabuk segini. Kalau ya, kok bisa begitu? Orang kok bisa sepertinya makan di restoran, makan, sudah makan, keluar bil, toko. Harusnya, kok mau, semoga. Ini gimana etisnya juga. Nah, kalau saya sebagai pencipta yang, ya katakan senior lah salah satunya masih hidup. Bisa diperlakukan begini. Bagaimana teman-teman saya yang lebih muda begini? Jadi saya pikir, wah ini prosesnya nggak selesaikan. Akhirnya, singkat-kata, ya ini perlu jalur hukum lah. Itulah makanya saya minta pertolongan dan bagaimana saya di dalamnya ada sangat terkait banget. Ya, yang dijelas oleh Bapak. Oke, terima kasih Pak Janwar. Selanjutnya, untuk Bapak Joni Mokar, Anda sebagai sekjen Papri, bisa menjelaskan apa kaitan kasus ini dengan Papri? Ya, seperti yang saya bilang, tadi Pak Janwarisak menyatakan, ya, meminta lembagaan Papri, Papri, Bapak Joni Mokar, penyakit, pencipta lagu, dan pemusik Republik Indonesia untuk pembangunannya. Nah, Pak Janwarisak adalah pendiri Pak. Ini, bahkan Pak, ini itu beliau yang mengusulkan nama kaya. Jadi, pendiri Pak. Ini, bahkan Pak, ini itu beliau yang mengusulkan nama kaya. Jadi, kami sangat menghormati. Nah, samping itu, aku juga selalu memberikan pendakian hukum, bantuan-bantuan. Dan, aku kasih kepada semua anggota Papri. Jadi, ini adalah kewajiban organisatoris. Oh, ya, ya. Kewajiban. Kami, sebagai organisasi profesi para musisi, untuk menegakkan hak cipta. Kalau pembangunannya sendiri, tidak. Bukan menegakkan hak cipta, seperti itu. Karena itu, kami melaporkan ini kepada ketua hukum kami, Bapak Janwarisakaya, Hedro Berlion. Dan beliau katakan, hak itu harus ditegak. Jadi, silakan untuk diproses secara hukum. Ikuti ketentuan undang-undang. Tapi, terbuka juga untuk Pakat-pupakat melalui mediasi. Jadi, itulah keterkaitan. Menurut saya, Pak-kal, juridisnya bisa ditangkan. Oh, ya. Terima kasih, Pak Joni Mokas, telah berbual. Sekten, patrik. Oh, ya. Iya. Selanjutnya, saya beralih kepada Bapak Kusma, sebagai kuasa hukum, bisa memberikan penjelasan secara juridis. Baik, terima kasih. Sebelumnya, beliau ini mengaduk kepada Pak Nisya. Bapak Kusma, kalau terjadi pelang dorongnya cipta di sini. Kemudian, kami mengajukan bidatan ke pengadilan Niaga dengan dasar dengan ada pelang dorong perkuatan mengawal itu dalam bentuk pelang dorongan cipta. Dan itu sudah diartikan dalam melanggan cipta. Jadi, menurut analisis kami, terjadi pelanggan adanya penggunaan karya cipta dari Giau tanpa isi. Jadi, itu melanggar pasal 9. Ada tiga penyelamuan cipta. Kemudian, juga ada kemanfaatan cara cipta. Bila juga yang ada tanpa isi tadi, kemudian diambilkan kemudian diambilkan kemudian memandangkan pasal 24 dan 24. Kemudian, upaya-upaya yang sudah dilakukan sedemikian yang kita mengehasil dengan laporan komisi, ternyata tidak berhasil, maka sekarang kita masukkan kemudiannya biar berlaku setelah dihukum di sana. Nah, menurut ini, inilah upaya kita dalam membantu Pak Januari saat untuk menegakkan haknya beliau. Terima kasih, Pak Sisma.